Sam-sam seperti ini memang memiliki resiko yang cukup tinggi, tapi juga memiliki reward juga yang juga tidak kalah menggiurkannya ya buat kawan-kawan. Jadi selamat kawan-kawan bisa. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Budi Hoki dari OKESAH. Dan sedikit melihat dari keseruan kita di channel keluarga OKESAHAM. Nah ini ya kemarin saya memberikan informasi bahwa era menarik ya. Nah ini kita perhatikan kenapa saya memberikan informasi bahwa era menarik. Karena era sekarang sudah kuat ya berada di garis kuning walaupun turun tapi dia masih aman ya. Karena masih berada di atas area garis kuning ini di 605. Nah jadi saya memberikan informasi account selama era masih di atas 600 masih aman buat kita pantau ya. Nah ini juga melihat dari garis ini bahwa puncak frekuensi harganya di sini ada di bawah ya untuk era dan juga akumulasi era terus berjalan ya. Nah jadi semoga aja era masih bisa kuat untuk naik ya ke harga 660 ini resiste terkuatnya. Jadi kalau seandainya dia bisa up di atas 660 dia akan breakout dan akan melanjutkan kekuatannya ya untuk naik terus. Dan juga kita perhatikan tower. Nah tower juga bisa kita perhatikan. Ini saya berikan informasi tower ini juga sudah berada di atas garis kuning di garis kuning di 1110 dan harganya kemarin di hari Sabtu itu dibuka di harga 1130 ya. Nah ini bisa kita perhatikan selama dia masih di atas garis kuning ini masih bisa kita hold. Dan juga memang disini melihat bantuan botnya juga bahwa sama seperti era puncak harganya ada di bawah nih disini yang paling tinggi ya. Dan disini memang dia memang sedang berada di area-area sini tapi memang puncak harga yang kecil ini juga ada di bawah ya. Nah ini selama dia masih berada di atas garis kuning tadi ya masih oke apalagi kalau dia bisa breakout di atas 1155 ini menarik sekali ya untuk kita pantau terus. Akumulasinya terus berjalan di tower jadi bisa diperhatikan tower dan masih banyak lagi dan kemarin sore kita masuk zinc ya. Ini saya masuk zinc di 126 dan 127 kenapa saya meng-info ini sebelum pembukaan ya jam 13.13. Nah ini saya perhatikan zinc ini kan bollinger bandnya sudah mulai naik ke atas. Stolasticnya sudah oke ada peningkatan volume yang saya lihat dari pas ketika istirahat saya lagi cari-cari. Untuk kita pantau di sesi 2 dan yang menarik dari zinc adalah ini harga disini sudah mulai positif ya. Nah ini positifnya 0,7823 sekian lah. Ini tapi jangan melihat dari kecilnya masih 0, tapi kita perhatikan dia sudah positif. Makanya kita ambil di hargi 136-137 dan terbukti pas di penutupan zinc sempat naik sampai 140 sekian ya 145 nah ya. Nah berbeda ketika zinc nah ini ketika disini zinc juga berada di atas areanya. Tapi saya tidak mau melirik zinc di saat itu kenapa? Karena disini ya area disini ini masih negatif ya. Jadi kata saya bisa sell on strength dulu deh untuk zinc nanti ketika dia sudah mulai positif disini kita bisa pantau kembali. Nah alhamdulillah zinc bisa top chair ya di sesi 2 kita kemarin. Nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama keluarga oke saham bisa tanya-tanya dengan admin ya di nomor barunya di 0896-123-31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Dan ini sangat cocok untuk pemula ya jadi saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Melihat perdagangan di tanggal 30 April 2021, ISG sempat naik di atas MA20 tapi kempes kembali ya tapi masih bertahan di atas MA5. Dan ISG juga masih berada di area trade line-nya ya disini ya yang pernah kita buat. Semoga aja area ini akan kuat untuk mengangkat ISG. Dan kita melihat juga bahwa fenomena dari mall-mall dan juga area-area transportasi dan lain-lain sudah semulai penuh ya. Jadi apakah perekonomian Indonesia daya beli masyarakat sudah kembali pulih? Sehingga ISG juga memang sudah waktunya untuk kembali ke ATH-nya. Semoga aja ISG akan kembali ke area-nya ya di harga Rp6.500an dan juga bisa terus lanjut ke harga Rp7.000 sampai Rp10.000 lah. Dan saya juga akan memberikan mereview saham-saham dari yang blue chip juga. Jadi nanti saya kombinasikan 2 saham gorengan yang bisa naik tinggi besok di hari Senin dan juga mungkin kita bisa pantau juga kalau yang nggak suka gorengan. Kita bisa pantau juga saham-saham yang bagus yang LK45 yang kira-kira akan bagus deh untuk kira-kira di hari Senin ya. Dan saya akan mereview yang pertama adalah Budi. Nah ini adalah salah satu saham gorengan lah menurut saya yang sekarang memiliki harga yang cukup tinggi. Nah kemarin ditutup sampai di harga Rp125.000 ya. Volumenya juga adalah volume tertinggi ya dari beberapa bulan terakhir. Nah ini cukup menarik ya. Ini terakhir aja di sini. Sekarang lebih tinggi kembali ya volumenya. Nah ini adalah kemungkinan sih besok masih akan lanjut ya. Coba kita perhatikan kira-kira bisa dipantau nggak sih untuk saham Budi untuk di hari Senin. Dan juga kira-kira batas resikonya di berapa. Nah ini kalau batas resiko saya ambil keputusan adalah selama dia masih berada di atas garis ini ya. Ini tertinggi di sini dia setelah berekod. Di harga Rp119.000 ini masih oke ya. Tapi kalau seandainya dia turun closing di bot Rp119.000, hati-hati bakal turun kembali untuk menyatu di kisaran harga Rp100.000 ya. Nah kita lihat bantuan botnya untuk saham Budi. Nah melihat saham yang sudah tinggi seperti ini, kita akan melihat bantuan dari Bro Budi ya. Ini adalah kodenya PRO. Di Bro Budi terlihat akumulasinya di sini cukup tinggi. Nah ini membuktikan bahwa memang akumulasinya sangat besar ya di Budi. Dan juga harganya sudah langsung menembus dari 2 resisten. Yang pertama adalah garis Tosca di Rp109.000 dan Rp112.000. Wow ini sudah tinggi sekali ya untuk area breakoutnya. Kalau seandainya sudah tinggi seperti ini, semua sudah ditembus. Kita minta bantuan dari BBB Budi. Dan kita melihat di sini bahwa Budi setelah tinggi sudah oke, volumenya terjadi lonjakan yang cukup besar. Dan kita melihat di sini juga Bollinger Bank sudah ditembus tinggi sekali. Dan yang menarik dari saham Budi ini adalah di sini, ada kita melihat di sini sudah mulai positif ya. 0,49. Nah ini menunjukkan bahwa kekuatannya oke untuk lanjut. Makanya besok mungkin bisa kawan-kawan pantau ya untuk Budi. Semoga aja Budi bisa memberikan kita cuan untuk besok. Bisa arah kembali cukup luar biasa ya saham Budi ini. Nah Budi selama masih berada di atas area 119 di sini, masih aman menurut saya. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan area 119 untuk supportnya ya. Kalau saya ada di Bollinger, jangan masuk ya. Setelah Budi, ada satu lagi yang menarik ini masuk pantauan saya, yaitu adalah SDMU. Dan memang ini cukup menarik menurut saya ya. Ini cukup menarik SDMU, walaupun dia memang berputar di kisaran harga 50-an ya. Tapi memang sudah terlihat bahwa di sini, sourcingnya juga sudah up, volumenya juga besar, harganya masih berada kuat di atas garis merah MA20. Dan lanjut naik ya, kemarin sempat tertinggi di harga 71, walaupun kempes di harga 62. Tapi menurut saya sih bisa diperhatikan ya untuk besok SDMU. Kita lihat bantuan juga di bot bantuan saham. Kita melihat adalah kita bantu BBROS SDMU. Nah, kita melihat dari BBROS SDMU bahwa di sini akumulasinya memang ada ya. Nah, ini akumulasinya oke. Dan walaupun di sini dia masih belum bertahan ya di area sini, Toskanya aja belum dilewati ya. Kalau seandainya Toskanya ini bisa dilewati di harga 73, menarik ya. Kemungkinan dia akan lanjut ke harga 88. Nah, kalau ini kan belum breakout ya dari area resistennya di harga 73 dan 88. Kita perhatikan, coba kita bantukan di BBBOS SDMU. Nah, kita melihat dari BBBOS SDMU juga bahwa ini Stosik sudah oke. Ada lonjakan volume. Dan di sini juga mulai hijau kembali ditambah dengan warna. Di sini masih positif ya, 4,4. Jadi, menurut saya sih masih oke untuk kawan-kawan pantau SDMU untuk besok ya. Semoga aja SDMU bisa breakout di harga 73. Kalau 73 bisa lewat, dia akan kembali breakout di harga 85 ya. Kalau seandainya lewat lagi, cukup menarik bisa ke harga seratusan ya untuk SDMU. Jadi, kawan-kawan bisa perhatikan, yang pertama adalah SDMU dan Budi. Saham-saham seperti ini memang memiliki resiko yang cukup tinggi, tapi juga memiliki reward juga yang juga tidak kalah menggiurkannya ya buat kawan-kawan. Jadi, selama kawan-kawan bisa pantau, disiplin, insya Allah kawan-kawan bisa mendapatkan cuan di saham SDMU dan Budi. Nah, itu dua dari saham gorengan rekomendasi oke saham. Dan saya akan memberikan rekomendasi yang cukup menarik juga untuk kawan-kawan pantau, yaitu adalah ini adalah saham yang cukup bagus ya. Jadi, insya Allah lebih aman deh buat kawan-kawan pantau. Pertama adalah Tebik. Nah, Tebik kalau di sini kan masih berada, dia masih berselancar di atas MA20 ya. Cukup menarik setiap hari. Tebik juga memiliki rambut-rambut di atas, cukup menarik. Bisa dipantau tiap hari juga. Karena polanya tiap hari naik ya dari harga open. Walaupun 1% setiap hari, naik terus ya untuk Tebik. Jadi, kawan-kawan mau mendapatkan 5% dalam satu minggu, cukup aja setiap hari. Buy close, beli Tebik. Jual 1% setiap hari. Ini polanya masih oke ya. Apalagi memang dia masih terus berselancar di atas MA20. Masuk pantauan saya juga untuk Tebik. Kita lihat bantuan dari bot kita. Yang pertama adalah Bro Tebik. Nah, di Bro Tebik ini kita melihat di sini area breakout-nya. Dia sudah breakout ya di sini. Breakout-nya di harga Rp. 27.40. Nah, ini area garis kuningnya di Rp. 27.40 dan di penutupan di Rp. 27.90. Cukup menarik. Dikarenakan juga bahwa di sini ada akumulasi yang cukup besar ya. Nah, ini akumulasi terus naik. Juga semoga aja Tebik juga akan terus lanjut. Ditambah lagi, kenapa saya masih optimis Tebik akan lanjut? Puncak frekuensi harganya di sini di kisaran harga Rp. 2100-2200. Ini sudah dilewati ya. Ini puncak harga di sini. Sehingga untuk naik ke atas ini cukup enteng ya. Semoga aja bisa terus lanjut Tebik untuk kita pantau. Nah, karena di karakan ini sudah tinggi. Kita lihat bantuan juga di BBB Tebik. Nah, melihat di sini juga harganya garis hijau di harga Rp. 27.70. Jadi, selama dia masih berada di atas garis hijau ini cukup menarik ya. Buat kita tunggu terus untuk kita pantau tiap hari. Di sini juga terlihat cukup oke. Di Rp. 433.000 terus lanjut up. Dan ini juga sangat menarik ya buat kita pantau besok di Tebik. Nah, setelah Tebik yang kita perhatikan besok. Ada satu lagi ya yang kira-kira cukup menarik juga. Ini adalah review saya. Itu adalah Inco. Dan Inco sekarang harganya sudah berada di atas MA5. Dan MA5 juga sudah memotong MA20. Ini cukup menarik loh. Kalau bagi kawan-kawan yang pengguna MA5 dan MA20. Kalau MA ini sudah breakout di arah ini. Jadi kan kemungkinan trendnya akan terus up ya. Ini semoga aja bakal terus lanjut. Kita lihat bantuan botnya ya untuk support dan resistennya. Kali ini saya akan menggunakan bantuan Oke Inco. Dan Oke Inco menunjukkan bahwa Inco juga memang berada di atas garis kuning ya. Garis kuning di Rp. 4.432. Dan Inco di harga Rp. 4.610. Cukup menarik ya buat kita perhatikan. Di sini indikator menunjukkan 3 hijau juga. Masih 3 hijau. Jadi dari trend, momentum, dan juga volume masih oke. Stocking-nya juga masih menunjukkan up. Walaupun di sini overbook ya. Artinya memang sudah sangat tinggi. Tapi masih dalam keadaan up. Kita lihat bantuan kembali. Kalau gitu. Bro Inco. Kita lihat. Bro Inco. Dan Inco juga menunjukkan di sini ya. Nah ini dia coba untuk breakout di garis kuning. Garis kuningnya di Rp. 4.590. Sudah ditembus juga. Closing-nya juga masih di atas Rp. 4.590. Puncak harganya di bawah dikisar di bawah Rp. 4.590 ya. Ini kita bisa melihat puncak harganya dikisaran di bawah garis kuning. Akan terus up sih. Menurut saya masih oke. Ditambah akumulasi di sini masih terlihat ya. Dari bandar detektornya masih menunjukkan. Akumulasi yang cukup bagus di Inco. Nah jadi jadikan support. Kalau kalian mau coba tes deh di Inco. Coba jajal aja. Antri di Rp. 4.590 ya. Semoga aja kalau dia turun kembali. Bisa dapet di Rp. 4.590 lalu kembali up di harga Rp. 5.000 ya. Semoga aja bisa Inco bisa terus up terus ya. Nah itu aja rekomendasi dari Oke Saham. Yang dua saham adalah saham yang memiliki reward yang cukup besar. Tapi juga memang high risk juga ya. Tapi selama kalian bisa pantau terus. Dan juga bisa disiplin. Insya Allah bakal dapet rezeki dari dua saham tersebut. Yaitu adalah Budi dan SDMU. Dan dua saham lagi yang Oke Saham rekomendasikan adalah saham-saham yang cukup bagus juga. Cukup fundamentalnya cukup bagus. Kinerjanya juga cukup bagus ya. Dan sudah terkenal di mana-mana. Yaitu adalah Tebik dan juga Inco. Nah jadi kawan-kawan bisa beberapa review dan rekomendasi saham dari Oke Saham. Nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di keluarga Oke Saham mau belajar saham bersama kami bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Nah kalau seandainya nanti masih banyak yang ingin daftar dan juga promo April sudah lewat ya. Nanti coba akan saya pikirkan kembali promo yang akan ada di bulan Mei ini ya. Apakah ada promo lebaran? Nanti coba saya perhatikan lagi ya. Saya coba bincang-bincang pada tim saya juga. Supaya bisa memberikan promo yang menarik buat kawan-kawan untuk bergabung di keluarga Oke Saham. Bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.